Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Mwah Yuzi di Zimina Channel Intro Dalam pengetikan skripsi, number base atau daftar nomor harus kita aktifkan Karena ini sangat membantu sekali pada saat kita membuat sistem penomoran sub-bub secara otomatis Seperti pernah saya bahas pada video saya sebelumnya Tentang membuat pola pengetikan skripsi yang video-nya bisa teman-teman lihat kembali pada link yang muncul di atas sini Dan juga pada saat kita membuat daftar isi pada skripsi kita yang akan saya bahas pada video saya berikutnya Sebelum kita lanjutkan kepada teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Saya ucapkan terima kasih Dan bagi yang belum mengklik silahkan diklik sekarang juga Sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini agar dapat berkembang lebih baik lagi Dan selalu dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman Yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman khususnya dalam bidang teknik penulisan skripsi Intro Sebenarnya setting bawaan dari Microsoft Word Numbered List ini sudah secara otomatis aktif Tetapi memang berdasarkan pengalaman di lapangan selalu ada saja Numbered List yang tidak aktif pada Microsoft Word yang digunakan oleh mahasiswa Mungkin ini juga dialami oleh teman-teman yang lain Sehingga kesulitan pada saat membuat sistem penomoran sub-bub secara otomatis Oleh karena itu pada video singkat saya kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengaktifkan Numbered List pada Microsoft Word yang teman-teman gunakan Agar teman-teman tidak kesulitan dalam mempraktekan apa yang telah saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya Ataupun pada materi yang akan saya sampaikan pada video-video saya berikutnya Sebenarnya cara mengaktifkan Numbered List yang tidak aktif pada Microsoft Word ini sangatlah mudah Bagaimana caranya? Mari kita praktekan sama-sama pada lembar kerja Microsoft Word berikut ini Di sini saya tunjukkan terlebih dahulu ciri-ciri Numbered List yang aktif adalah sebagai berikut Misalnya di sini kita bikin satu poin A besar dengan cara klik tanda segitiga pada icon Numbering Kemudian di sini bisa kita pilih penomoran yang kita inginkan Misalnya kita klik yang ini maka secara otomatis muncul poin A Dengan posisi otomatis maju ke angka 0,75 cm dari garis margin seperti ini Atau cara yang lebih praktis kita bisa langsung mengetik huruf A besar, titik, pasi Maka huruf A ini secara otomatis juga melompat seperti tadi Inilah salah satu ciri Numbered List yang aktif Untuk mengembalikan posisi huruf A ke garis margin Klik dan geser left indent ke angka 0,75 cm Dan press line indent ke angka 0 Maka huruf A-nya sudah sejajar dengan garis margin Dan kita ketik judul subbab Ciri yang kedua adalah jika di sini kita tekan Enter Maka akan muncul poin berikutnya seperti ini Kemudian ciri yang ketiga jika poin B ini kita hapus dan kita ketik 1 titik spasi di sini Maka posisi angka 1 ini juga sudah pas sejajar dengan judul subbab pada poin A di atas Kita ketik judul pasal Kemudian tekan Enter maka otomatis muncul poin 2 Kita ketik lagi judul pasal yang kedua Kemudian kita Enter muncul lagi poin 3 Kita hapus poin 3 ini dan kita ketik A kecil titik spasi Maka poin A kecil ini juga pas sejajar dengan judul pasal di atas Kemudian kita ketik judul subpasal Enter lagi muncul poin B Kita ketik lagi judul subpasal yang kedua dan seterusnya Inilah contoh numbered list yang aktif Sekarang bagaimana jika kita non-aktifkan atau kita matikan numbered listnya Mari kita non-aktifkan sementara numbered listnya dengan cara Klik file Option Proofing Auto-correct option Pada jendela auto-correct ini kita klik auto-format as you type Disini bisa kita lihat automatic numbered listnya aktif Kita hilangkan tanda checklistnya Baru kita klik OK Kemudian OK lagi Sekarang kita coba kita ketik disini B besar titik spasi Harusnya huruf B ini melompat seperti huruf A di atas tadi Tetapi bisa kita lihat disini posisi huruf B ini tetap berada pada posisi awalnya Kita ketik judul subbab kemudian Enter Harusnya muncul huruf C besar Tetapi disini juga tidak muncul Ini karena numbered listnya tidak aktif Oke sekarang kita aktifkan kembali numbered listnya Kita hapus terlebih dahulu point B ini Seperti tadi kita klik file Option Proofing Auto-correct options Pada auto-format as you type Kita aktifkan lagi tanda checklist automatic numbered listnya Kemudian kita klik OK Dan klik OK lagi Sekarang kita coba lagi ketik B besar titik spasi Dan otomatis huruf B nya melompat seperti tadi Kita atur letak lat inden dan press line indennya Kita ketik judul subbab Kemudian Enter Muncul huruf C secara otomatis Hapus huruf C nya dan ketik satu titik spasi Judul pasal Enter lagi Muncul otomatis angka 2 Judul pasal yang kedua Dan seterusnya Jika numbered listnya aktif seperti ini Maka kita akan lebih mudah dalam pembuatan sistem penomoran subbab bertingkat seperti ini Demikianlah cara mengaktifkan numbered list yang tidak aktif pada Microsoft Word Bagi teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi Sangat saya anjurkan untuk mengaktifkan numbered list ini Selain membantu dalam pembuatan sistem penomoran subbab secara otomatis Juga untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan sistem penomoran tersebut Misalnya ada penomoran subbab yang double Yang kadang tidak disadari oleh teman-teman mahasiswa Sampai disini dulu video singkat saya kali ini Semoga dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan penulisan skripsi teman-teman Jika ada yang masih belum jelas pada materi video kali ini Silahkan tulis pertanyaan pada kolom komentar di bawah Dan jika menurut teman-teman video ini bagus dan bermanfaat Silahkan beri like dan subscribe dan juga berikan komentar Dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain Melalui semua sosial media yang teman-teman miliki Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Dan jumpa lagi pada video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton